Kita lanjutkan kembali berbincang, saya kembali ke Pak Nasrullo. Pak Nasrullo kita pahami bersama bahwa pemidanaan dalam proses hukum adalah satu hal yang wajib dilakukan. Namun ada proses lain yang penting untuk dicermati, first step langkah awal yaitu proses perdamaian. Bagaimana sesungguhnya Anda melihat harusnya ini bisa diinisiasi? Ya ini makanya saya mau coba tanya kepada Pak Samirin, apakah waktu di tahap penyidikan, penyidik itu mengupayakan tidak memanggil pelapor dalam hal ini korban dengan Pak Samirin untuk didamaikan. Misalnya begini, tentu ada janji dari Pak Samirin bahwa saya berjanji kemudian tidak akan mengulang lagi perbuatan ini dan pihak perusahaan atau pelapor sudah mendengar janji itu, dibuat pernyataan tertulis, kemudian pelapor mencabut laporan. Ada nggak upaya perdamaian yang dilakukan oleh polisi Pak Samirin? Halo Pak Samirin. Ya, Pak Samirin mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullo. Prinsipnya, nanya Pak Samirin, ada tidak Pak upaya pendamaian dengan pelapor pihak perkebunan sebelum Bapak diproses hukum, Pak? Waktu itu diproses jaminan nuran kepala desa langsung pulang. Terus setiap minggunya wajib lapor. Sampai dengan November. Bapak tadi sudah bilang wajib lapor, tapi tapi Bapak pernah didamaikan nggak dengan si pihak perusahaan? Nggak. Tidak? Nggak bisa didamaikan. Oke, nah nah kasus-kasus yang seperti ini sebenarnya restoratif justice perlu dijalankan. jadi sebenarnya memang begini, ada persoalan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Kuhab kita sekarang ya tidak ada kewenangan menghentikan penyidikan atau menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan hanya bisa dilakukan demi kepentingan hukum. Misalnya pertama, kalau demi kepentingan hukum itu adalah tidak cukup bukti, daluarsa, debis in idem, atau bukan perkara pidana atau terdakwanya meninggal itu dihentikan demi kepentingan hukum atau gugurnya hak menuntut dari penuntut umum. Nah, di dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru RU Kuhab itu kita sudah membuat satu pasal bahwa perkara dapat dihentikan demi kepentingan umum. Apa itu? Misalnya damage has been settled. Jadi, kerugian dari pihak pelapor ini sudah diselesaikan. Atau perkara itu kecil sekali. Seseorang ibu mencuri untuk sepotong roti untuk memberi makan anaknya. Itu kan kecil sekali perkaranya. Atau juga misalnya tuh terlalu tua pelakunya. Tapi untuk kejahatan-kejahatan yang tertentu yang kecil-kecil seperti Pak Samirin ini mencuri karet yang nilainya hanya 17 ribu. Nah, jaksa penuntut umum di dalam RUU Kuhab yang baru ini diberikan keunangan untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum. Namun, persoalannya kan RUU Kuhab belum disahkan. Nah, karena belum disahkan sebenarnya polisi sudah diarahkan oleh Kapolri, oleh Jaksa Agung dan segala macam itu bisa dilakukan upaya restoratif justice sejak awal penyidikan antara pelapor dengan pelaku bisa didamaikan. Oke, Pak Nasulullah? Jarang diterapkan di bawah-bawah. Oke, sampai di sana yang jelas jika kasus sudah di meja hijaukan di P21 kan misalnya, kan ada peran hakim di sana, keyakinan hakim berdasarkan dengan fakta dan bukti persidangan untuk memutus kasus ini. Dalam kenyataannya bahwa putusan hakim berbeda dengan empati publik dalam kasus ini. Ya, kalau sampai di sidang, ya, tidak bisa tidak. Hakim kalau Bapak Samirin terbukti melakukan pencurian, hakim harus menjatuhkan hukuman. Itu adalah keadilan hukum. Walaupun penjatuhan hukuman itu meskipun sangat ringan. Boleh. Kan dalam kasus ini hakim hanya menjatuhkan putusan hanya dua bulan, kan? Menurut hemat saya sudah sangat ringan. Padahal sebenarnya bisa saja hakim menjatuhkan putusan dihukum dua bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Ya, bisa saja. Yang dua bulan ini tidak perlu masuk ke penjara asalkan selama setahun tidak mengulangi tindak pidana. Tapi persoalannya adalah kasus ini sudah ditahan semenjak kejaksaan. Jadi, kalau hakim menjatuhkan putusan percobaan salah nanti penerapan hukum lah orang yang sudah ditahan mau tidak mau hakim mencoba menghukum sesuai dengan masa yang ditahan. Itu saja. Terima kasih untuk penjelasannya. kita juga harus mengerti. Walaupun yang kita curi hanya sendal, sendal jupit itu mengambil barang orang lain, itu tetap harus diberikan sanksi. Tapi, sanksi itu tidak harus sampai jatuh pidana. Bisa saja di awal diingatkan para kaya untuk berdamai. Kalau perdamaian tidak tercapai baru berlanjut ke pengadilan. Poinnya sudah ditangkap. Terima kasih Pak Nasrul dan juga terima kasih Pak Samir sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.